hei hei setelah kemarin kita benah-benahin ya kebunnya disini udah dapat indukan tinggal indukan tinggal segini saja nanti saya berbanyak lagi ya ini alhamdulillah hari ini bisa panen lagi ya dengan buahnya cukup lumayan ya agak lumayan besar-besar ya tapi ya biasa kalau disini tuh rebutan sama burung ya jadi cepet-cepetan sama burung panennya jadi ini tadi sebenarnya saya saya kasih bungkus ya saya bungkus pakai plastik ini tapi sebagian juga walaupun juga dibungkus tetap aja dibatokin sama burung kutilang ya ya jadi sekarang waktunya kita panen saja ya oke yang mau bibitnya silahkan ya komen nanti saya siapkan bibitnya nih sudah mulai tumbuh-tumbuh selur ya nih sudah mulai tumbuh-tumbuh selur buat persiapan bibit ya ini indukan yang terbaik yang saya selamatkan ini ada segini saja yang sebelah sana ada indukan cuma agak kurang bagus ya seperti itu ya langsung saja kita petik ya saya pakai gunting saja biar gampang ya petiknya pakai gunting biar gampang selamat menikmati 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 jadi kalau pakai gunting kan ada sisa potongannya ya baik di tangkainya ya jadi dia nanti buahnya bisa lebih awet disimpan ya kalau dipotong pakai tangan seperti ini kan dia putus tangkainya jadi dia daya simpannya agak kurang lama ya seperti itu ya seperti ini ini juga ada yang busuk nih nah ini busuk nih lumayan ya ini yang red australian kelihatan dari buahnya kalau yang korean beris tadi udah dipetik ya yang di atas lupa gak di apa namanya gak dikasih unjuk betiknya ini sebelah sini juga ada yang ngumpet nih nah beda mana yang ditari gunting nah ini petiknya pakai gunting saja biar dia ada sisa tangkainya dan potongannya rapi ada lagi sebelah sini yang sangat besar buahnya mantep sekali buahnya ini buahnya sangat besar jatuh buahnya nih di kapsar buahnya ya tapi ini ada bekas patokan burung ini ada bekas dipatok burung mantep nih ya dibadain biar seperti kayak di dari pasar oke disini mana saya dapet segini ya panennya ya saya dapet segini panennya kita agak turunin dikit ya nah oke ya kita pagi ini dapet segini panennya ya dari indukan yang kita selamatkan yang bagus-bagus ya disini kebanyakan ini ada sagahunuka yang kebanyakan ya ini yang besar-besar ini ini sagahunuka dan ini yang kecil-kecil ini apa namanya ya California ya yang California California ya ini yang korean ya korean itu aduh ini busuk ya yang korean banyak yang busuk dan banyak yang dimakan burung kutilang karena dia baunya aromanya sangat harum ya seperti ini ya ini tinggal yang kecil-kecil aja ini bekas-bekas dipatokin burung jadi busuk ya seperti ini juga ini hampir hampir mirip sama red australia ya red australianya ada di bawah cuma besarnya lebih besar-besar yang ini ya itu ini tinggal yang sagahunuka California yang apa red australia sama korean ada beberapa pohon aja sama ada yang pinggi-pinggi ya ini yang pinggi-pinggi aduh jatuh yang mana yang pinggi-pinggi tadi ya ini apa bukan ya tadi ada yang pink-ping juga ya yang buahnya biasa pink itu ya yang apa ya lupa namanya ya oke terima kasih nanti yang butuh bibitnya akan saya mulai akan saya mulai perbanyak lagi karena sudah mulai tumbuh sulur-sulur baru ya jadi mulai saya perbanyak lagi ya dan ini kebunnya sudah mulai dirawat lagi kemarin sempat terbengkalai ya jadi anggurnya pada mati ya stroberinya juga banyak yang mati ya terbengkalai hari ini sudah satu minggu ini saya mulai rawat kembali ya kita nanti mulai belajar lagi bagaimana cara membuahkan stroberi biar buahnya besar-besar seperti itu ya nah ini dari indukan yang super-super yang saya pilih ya dari semua tanaman stroberi yang di kebun yang tersisa ya seperti itu terima kasih salam tanam-tanam bikin senang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh